Sementara itu dalam rangka persiapan arus mudik, PT ASDP Ferry Indonesia Ketapang kebut perbaikan dermaga. Dermaga cadangan juga dipersiapkan untuk antisipasi antrean kendaraan. PT ASDP Pelabuhan Indonesia Ferry Ketapang Bajuwangi, Jawa Timur mempercepat perbaikan fasilitas pelabuhan jelang arus mudik. Tiga ruas lintasan dermaga hidrolik terus diperbaiki, mulai dari perbaikan sistem hidrolik hingga lapisan jembatan yang kropos karena air laut. Target proses perbaikan selesai 30 Juni 2015. Sebab 10 Juli 2015, PT ASDP Ketapang Bajuwangi mulai memperlakukan masa angkutan mudik Lebaran 2015. Dan kita sudah melakukan langkah-langkah perbaikan, baik sarana maupun sarana. Salah satunya adalah dermaga dan target kita pada saat hamil 10 itu sudah ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan usaha dalam persiapan langkah-langkah seperti itu. Selain tiga dermaga lama, PT ASDP Ketapang juga menyiapkan dermaga cadangan yang sudah rampung dibuat. Penggunaannya dipercepat untuk fasilitas mudik Lebaran 2015. Dermaga cadangan untuk mengantisipasi antrean kendaraan di area parkir. Selain itu, tenda darurat dan ruang tunggu juga disiapkan untuk para calon penumpang. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.